Baik, hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Scratch Junior untuk membuat game atau permainan sederhana ya Permainannya seperti game Dino ya, yang bagaimana nanti kita membuat karakter bisa melompat, menghindari rintangan yang kita buat ya Kita tekan tombol rumah, setelah kita membuka aplikasi Scratch ya Lalu kita buat project baru ya, dengan menekan tombol tambah Lalu kita akan hapus ya, sprite yang tidak akan kita pakai ini Kita klik, langsung kita hapus Lalu kita ganti background dari stage kita ya Kita pilih, silakan kalian nanti boleh pilih bebas, so yang kena kalian Setelah kita pilih ini, kita sudah mengubah backgroundnya Selanjutnya kita akan buatkan rintangannya ya, yang akan nanti dilompati oleh karakter yang kita buat Kita masukkan sprite baru Kita masukkan sprite baru Dengan menekan tombol tambah Lalu kita cari Spritenya, kita pilih Pohon kaktus ini ya, kita klik Kita masukkan ke sini Nah, karena ukurannya selalu besar Untuk menjadi rintangan kita Kita akan ubah ukurannya dengan Menggunakan perintah berwarna ungu Atau perintah lux Kita cari perintahnya yang ketiga Nama perintahnya adalah string Untuk mengecilkan ukuran dari sprite Cara menggunakan tinggal kita tarik ke bawah Lalu kita tinggal kita tap Atau kita tinggal klik Sampai ukurannya sesuai dengan keinginan kita Tapi misalkan ukurannya terlalu kecil Kita balikin lagi ke awal Caranya bagaimana kita bisa menggunakan Perintah grow Yang sebelahnya Untuk memperbesar Ukuran dari sprite, kita tinggal klik lagi Sampai sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Kita kecilkan agak kecil Nah seperti ini Sampai ukurannya sesuai dengan yang kalian inginkan Baru perintahnya nanti silahkan dihapus lagi Kita tarik disini Lalu kita akan buat dia bergerak Jadi seakan-akan dia bergerak kesini Terus balik lagi Dari sini kesini Jadi Supaya nanti bisa dilompati Sebagai rintangan Caranya Seperti biasa Perintah yang pasti harus selalu ada Dalam memulai animasi adalah Tombol bendera hijau Untuk start Selanjutnya kita akan buat dia bergerak ke kiri Move Ada pada perintah berwarna biru Kita cari tanda panah kiri Untuk move left Ini gerakannya satu saja Tidak apa-apa Selanjutnya kita tambahkan perintah repeat forever Yang berwarna merah Yang ini Untuk membuat dia bergerak Terus-menerus Jadi perintahnya bendera hijau Move left Lalu repeat Atau ulangi selama-lamanya Terus-menerus Kita tekan tombol bendera hijaunya Nanti Pohon kaktusnya akan Seperti bergerak Gitu ya Maju Dan akan terus-menerus Sampai kita berhentikan Oke Itu adalah Sprite yang pertama Untuk Pohon kaktus atau rintangan Yang ada di dalam permainan kita Selanjutnya kita akan menambahkan Karakter dari Game kita Kita buat Tambahkan sprite baru Kita boleh pilih karakter Sesuai keinginan kalian Mister misalnya Mau pilih Tadi Mau mister pilih Jerapah misalkan ya Jerapah mister masukkan ke sini Lalu Karena jerapahnya terlalu besar Mister juga mau ubah ukurannya Dikecilkan dengan perintah Sering ya Mas ingat Kita kecilkan ukurannya Mungkin ini terlalu kecil Mister besarkan sedikit Mungkin sudah cukup ya Sudah Kalau sudah Atur lagi posisinya Lalu kita akan Mulai membuat perintah Untuk Jerapahnya Supaya dia bisa loncat Nah Karena kita kan sekarang Lagi membuat game sederhana ya Dan biasanya game itu Kalau karakternya bergerak Kan harus Ada yang ditekan ya Dalam hal ini tombol Misalkan tombol maju Lompat dan sebagainya Jadi gak otomatis bergerak Makanya kita akan buatkan tombol Supaya Nanti Waktu kita tekan tombolnya Jerapah ini akan loncat Ya Sekarang kita mau Buatkan tombolnya terlebih dahulu Kita tekan tombol tambah Untuk menambahkan sprite baru Nah karena disini Tidak ada gambar tombol Kita buat tombolnya ya Cara buatnya Kalian pilih di atas nih Ada tombol berbentuk kuas Ya Klik Lalu Sebentar Ini sepertinya tadi mister Agak keedit ya Mister hapus dulu ini Mister tambahkan lagi Mister klik yang ini Nah jadi di halamannya kosong Terus kita buat Tombolnya Misalkan bentuknya Lingkaran ya Kalian tinggal pilih Lingkaran persegi Segitiga garis Mister pilih lingkaran Terus tinggal kita bentuk disini Kita tarik ya Setelah itu kita ganti warna Cara mengganti warnanya gimana Pertama pilih dulu di sebelah kanan nih Bawah ada tombol berbentuk Ember chat ya Kita klik Setelah itu kita pilih warnanya Mau warna apa Misalkan mister mau warnanya warna merah Tombolnya Setelah itu Tinggal ditekan di bagian lingkarannya Sampai dia berubah menjadi warna merah Setelah itu kita tekan tombol checklist di atas Tombolnya sudah jadi Nah ini tombolnya terlalu besar ya Kita bisa kecilkan dengan tombol sering Supaya ukurannya tidak terlalu besar Tapi jangan terlalu kecil juga Supaya mudah kita tekan ya Kita boleh tempatkan di bagian bawah Dari Halaman atau stage Yang kita gunakan untuk Membuat game nya Setelah itu kita akan mulai membuat Perintah-perintahnya Jadi saat tombol ini ditekan Kita akan membuat si jerapahnya lompat Gimana caranya ya Kita coba pergi ke perintah berwarna kuning Nah biasanya Untuk menjalankan animasi Atau gerakan Kita menggunakan Tombol bendera hijau ya Nah tapi untuk tombol merah ini Kita bisa menggunakan di sebelahnya Nama perintahnya itu adalah Start on tab Karakter Artinya Ini akan memulai sesuatu Atau akan menjalankan sesuatu Saat tombol bendera Atau saat tombol warna merah ini Ditekan ya Saat ditekan Saat di tap Dia akan menjalankan Sesuatu Ya sesuai dengan yang kalian Inginkan ya Nah Setelah kita masukkan perintah ini Lalu kita masukkan perintah Yang paling ujung Ini ada Send orange start message Maksudnya apa mister Ini mengirim surat ya Maksudnya adalah Kita tarik dulu Saat tombol ini ditekan Tombol ini akan mengirimkan surat Surat itu apa ya Surat itu isinya perintah Perintah untuk melakukan sesuatu Kepada siapa Kita mau kirimnya kepada sprite jerapah Karena yang akan nanti melakukan sesuatu Kan sprite jerapah ya Dia yang akan meloncat Nah tapi jangan lupa disini Suratnya diganti jadi warna merah Karena kita biar penyesuaikan dengan tombolnya Ya jadi Ada perintah tekan Tombol yang warna ini Tekan sprite tombol Terus kirimkan surat berwarna merah Nah setelah dikirimkan Harus diterima ya Harus ada yang menerima ya Kalau sudah dikirim Kita pergi ke sprite yang jerapah Nah disini suratnya diterima Kalau tadi kita pakai tombol yang perintah Suratnya dikirim ya Suratnya masih tertutup Sekarang kita pilih perintah untuk menerima suratnya Yaitu suratnya yang ini Tombol yang suratnya terbuka Tapi jangan lupa Warnanya harus diganti Karena kita tadi dikirimkan surat warna merah Kita ganti suratnya juga menjadi warna merah Ya supaya tahu bahwa yang disuruh itu adalah jerapah Biar nggak salah alamat suratnya Setelah itu baru kita masukkan Apa sih isi dari surat merah itu Apa yang harus dilakukan oleh si jerapah Nah kita mau dia lompat kan Kita cari di warna biru Blok warna biru kita cari perintah hop Hop untuk melompat yang bagian ini Ya terus kita tarik Kita masukkan ke dalam perintah Yang sudah ada Yaitu menerima surat Jadi suratnya isinya adalah Menyuruh si jerapah ini lompat Sekarang mister tunjukkan Saat mister tekan tombol bendera hijau Supaya kaktusnya berjalan Lalu mister tekan tombol merah ini Jerapahnya akan melompat Ya tap 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 Jerapahnya melompat Tap Tap Nah seperti itu ya Sudah berhasil ya Nah sekarang Kita akan membuat gerakan jerapahnya Tidak terlalu cepat ya Supaya dia bisa menghindari Kaktusnya ya Dan dia juga kayaknya Lompatnya kurang tinggi Kita bisa tambahkan disini Angkanya Asalnya 2 Kita tambahkan mungkin menjadi 5 Ya Atau 6 ya Supaya dia Lompatnya lebih tinggi Setelah itu Kita tambahkan Supaya dia gerakannya Tidak menjadi terlalu cepat Ya Tidak menjadi terlalu cepat Kita menggunakan perintah A yang ada di tombol warna orange Disini ada perintah ini nih Perintah set speed Yang ada gambar orang Kayak sedang berjalan ya Yang ketiga Ini adalah untuk mengatur Kecepatan gerakan ya Kita tarik kesini Nah di bagian bawahnya Kita bisa memilih Tiga jenis kecepatan Yang paling kiri itu Yang lambat Yang tengah-tengah itu Agak cepat Yang paling ujung Sebelah kanan itu Cepat sekali Jadi kita pilih yang pertama ya Yang lambat Supaya gerakannya Tidak terlalu cepat Ya Waktu bisa dijalankan Ini masih cepat Nah Nah sekarang udah lambat ya Gerakan jerapannya udah lambat Jadi kita bisa buat dia Menghindar dari Kaktusnya Tuh Jadi kita bisa membuat dia Menghindar dari Kaktusnya Ya Jadi gerakannya tidak terlalu cepat Kita bisa menghindar Melompat dari Rintangan yang kita buat Seperti itu ya Buat animasi game Atau permainan sederhana Yang kita buat hari ini Perintahnya Ada untuk kaktus Supaya dia gerak Terus ada perintah Untuk Tombol Lompat Yang berwarna merah Dimana dia nanti Saat ditekan Dia mengirimkan surat Berisi perintah Kepada siapa Kepada jerapah Saat dia menerima surat Warna merah Isi suratnya apa Isi suratnya adalah Dia harus melompat Ya Setinggi 6 Terus dia Lompatnya tidak terlalu Cepat gerakannya Seperti itu ya Silahkan boleh dicoba Dikerjakan Boleh sesuai dengan Yang bisa dicontohkan Atau mungkin Dalamnya sprite-nya Background-nya Boleh juga berbeda Selamat mencoba Ya Semoga kalian bisa belajar Dengan menyenangkan Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba